Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan beton FF sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan beton FF oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang perkembangan di dunia kripto mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan mari hari ini kita bersama-sama berdoa semoga Allah segera memberikan solusi keajaiban dan jalan keluar teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang apa itu wallet di dalam dunia kripto jadi kita akan berbicara tentang pengertian kripto wallet dan apa korelasinya dengan P-Network teman-teman jadi kita terlibat di dalam P-Network sambil kita belajar tentang dunia blockchain teman-teman jadi kita akan melihat disini saat ini perkembangan teknologi telah banyak sekali memberikan manfaat pada kehidupan manusia salah satunya adalah dalam sektor keuangan jadi banyak sekali metode pembayaran teman-teman di dalam dunia hari ini mulai dari kredit, debit, kemudian transfer, internet banking, dan lain-lain nah khusus untuk mata uang kripto terdapat apa yang dikenal dengan istilah kripto wallet teman-teman jadi berdasarkan laman dari coinbase teman-teman dompet kripto currency atau kripto wallet ini adalah sebuah aplikasi yang bisa menyimpan atau mengambil aset digital menggunakan kripto currency fungsi umum dari kripto wallet hampir sama dengan dompet digital lainnya yaitu untuk berbicara tentang menyimpan atau men-transfer uang teman-teman jadi para pengguna dari kripto wallet ini tidak perlu lagi dompet fisik untuk membawa uang tunai ketika berbelanja karena sudah menyimpannya di suatu tempat yang sewaktu-waktu nanti bisa digunakan baik melalui aplikasi digital, dompet maupun smartphone, dan lain-lain nah sebenarnya teman-teman kalau kita bicara tentang kripto wallet istilah kripto wallet ini pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto saat merilis protokol dari Bitcoin di tahun 2009 seperti yang kita ketahui ada Bitcoin adalah salah satu kripto currency yang paling terkenal dan juga banyak digunakan teman-teman nah namun dalam proses perkembangannya muncul berbagai jenis kripto lain yang juga dibangun dengan basis teknologi blockchain tetapi apapun jenis mata uang kriptonya seluruh mata uang kripto tersebut dapat disimpan di dompet kripto sesuai dengan blockchain-nya teman-teman nah hari ini kita akan berbicara tentang P-Wallet teman-teman jadi P-Wallet ini adalah dompet kripto non-kustodial yang dirancang untuk menyimpan dan men-transfer kripto currency khususnya coin P dan juga coin test ada coin P yang real kemudian ada juga coin P yang masih dalam tahapan test net jadi dompet ini akan memungkinkan transaksi peer-to-peer yang aman dan nyaman serta integrasi pengalaman pembayaran yang mulus di dalam aplikasi P teman-teman jadi ada sebuah hal yang menarik teman-teman yang menurut saya adalah salah satu kelebihan P-Network dibandingkan kripto lain yaitu adanya ekosistem web 3 teman-teman kita tahu bahwa sejalan dengan tujuan P-Network untuk memfasilitasi ekosistem web 3 yang terdesentralisasi P-Wallet ini terintegrasi langsung ke dalam pengalaman pengguna atau para pionir di dalam aplikasi P-Browser teman-teman jadi hal ini akan memungkinkan akan memungkinkan pembayaran P secara peer-to-peer dan lintas P aplikasi serta bisnis tradisional dan akan memungkinkan pionir bertransaksi dengan lancar di blockchain P dan kalau kita lihat juga P-Wallet ini teman-teman ini juga men-support P-TestNet artinya P yang masih dalam tahap uji coba dan juga memfasilitasi pionir untuk mengelola migrasi cryptocurrency P dan juga berbicara tentang locking teman-teman jadi desain non-kustodial wallet ini menegaskan komitmen jaringan terhadap keamanan dan kedaulatan diri yang terdesentralisasi dan ini memerlukan pionir untuk menjaga frasesandi unik mereka karena tidak ada frasesandi yang double teman-teman karena biasanya frasesandi itu hanya satu sehingga tidak mungkin digandakan gitu kecuali kita lalai dalam menyimpan sehingga akhirnya aset kita akan hilang namun salah satu keunggulan juga dari P-Network bahwa verifikasi KYC teman-teman ini diperlukan untuk mengakses wallet utama atau MyNet Wallet teman-teman jadi berbeda dengan banyak beberapa proyek kripto di luar tidak perlu KYC untuk bikin sebuah wallet teman-teman tapi kalau di P-Network ini wajib KYC untuk kita agar kita bisa mengakses MyNet Wallet dan ini sejalan dengan fokus dari P-Network pada penggunaan blockchain yang akuntabel oleh manusia real teman-teman jadi yang bermain bukan robot tapi diharapkan ini adalah manusia real ini harapan dari developernya dengan mereka menerapkan mekanisme seperti ini teman-teman dan wallet testnet untuk menyimpan dan mentransfer testp ini dirilis pada 1 April 2021 memungkinkan pengujian transaksi P-Testnet terutama untuk pengembang P-Aplikasi dan juga membantu memulai hackathon hackathon dari pengembangan jaringan pada P2D pada tanggal 28 Juni 2021 teman-teman ini kita bicara histori atau sejarah dari wallet P-MyNet kemudian kita lihat bahwa wallet P-MyNet dan fungsionalitas migrasi ini dirilis pada tanggal 28 Juni 2022 teman-teman menyusul peluncuran MyNet tertutup pada tanggal 28 Desember 2021 dan dimulainya migrasi MyNet Pioneer teman-teman jadi kalau kita lihat teman-teman untuk pengembangan P-Wallet atau dompet crypto dari ekosistem P-Network ini ada beberapa rencana masa depan dari core team yang pertama adalah peningkatan fungsionalitas kode QR Wallet P untuk pembayaran yang disederhanakan untuk integrasi perdagangan lokal teman-teman jadi ini adalah planning-planning masa depan sesuai dengan roadmap yang kita lihat di mainp.com teman-teman kemudian juga integrasi Wallet P ke dalam dompet asli ponsel untuk memudahkan akses ke dalam P-Commerce teman-teman ini adalah rencana-rencana masa depan dari core team dan kemudian juga implementasi prosedur untuk mengisi ulang dompet migrasi secara tepat waktu untuk memastikan migrasi saldo dari P-Pioner dari aplikasi mining ke blockchain MyNet ini supaya berjalan lancar teman-teman dan inilah yang sampai hari ini masih banyak dipertanyakan dan ditunggu oleh para pioner karena kita tahu bahwa banyak yang nyangkut di poin 8 teman-teman termasuk saya sendiri juga nyangkut di poin 8 karena sudah KYC tetapi sampai hari ini belum migrasi jadi ini termasuk bagian dari planning di masa depan akan adanya perbaikan dalam persoalan ini oke teman-teman demikian update informasi ini tentang pengenalan pengenalan P-Wallet semoga bermanfaat dan menambah literasi tentang apa yang sedang kita perjuangkan dan kita berharap agar proses migrasi tetap segera berjalan dengan mulus agar kita bisa merasakan juga teman-teman hasil dari apa yang kita tambang selama ini oke tetap semangat klik petirnya kemudian jangan lupa di seruput kopinya sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb